Intro Dalam rangka pemilihan umum Kepala Daerah pada 9 Desember 2020 mendatang Bawaslu melaksanakan rapat koordinasi pengawasan tahap kampanye dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah serta pemilihan bupati dan wakil bupati Sigi Serentak Lanjutan tahun 2020 Pada Selasa 14 Oktober 2020 bertempat di Gedung Aula Pemancingan Nagaya Dolo, Kebupaten Sigi yang dihadiri oleh Kapol Resigi dan Perwakilan Partai Politik Pada kegiatan tersebut membahas tentang langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan kampanye politik yang aman tanpa adanya pelagaran sesuai peraturan Dalam sambutan, Steny Marini Petalolo, selaku Ketua Bawaslu Sigi menjelaskan tentang cakupan zona kampanye dalam entone kampanye serta undang-undang yang diberlakukan pasca kampanye mengingat kampanye kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya sehingga menghadirkan aturan protokol kesehatan pasca kampanye kita juga hampir kurang lebih, tidak sampai lagi 2 bulan kan kemudian APK, khususnya alat perangkat kampanye sudah didistribusikan, Pak Analia sehingga kita melihat waktu kosong maka pada hari inilah kita bisa melaksanakan baru dapat melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan usul pokok bina dan pimpinan partai politik juga pasangan calon yang akan bergabung sedentara Di protokol air COVID maksimal 50 ya ternyata lebih tinggi daripada 50 nah ini kan sebelum kewasu dengan kepolisi yang juga beruskomi mengambil langkah tindakan nah ini pertemuan pada hari ini untuk pencegahan kita ya jadi mungkin ada kesepakatan yang kita lahirkan bersama dalam pertemuan ini selain itu Kapol Resigi mengatakan untuk selalu menaati protokol kesehatan sehingga tidak memunculkan kluster baru dalam masa pandemi COVID ini dikarenakan masih ada tim kampanye yang tidak mengindahkan peraturan yang sudah ditetapkan tersebut di atas kerjasamaannya ini karena bukan apa juga terkait dengan pandemi COVID ini hati-hati yang ada di satu plastik di satu lokasi khawatirkan kalau tadi sejarah kasa kuasa bisa terlihat kan kegiatan-kegiatan di masing-masing itu ketahuan ada kampanye tertutup tidak terlihat kan semua bisa melihat tak perlu oleh karena itu Kapol Resigi menghimbau dalam pelaksanaan untuk tetap saling menjaga agar tidak merugikan pihak lain Dari Kabupaten Sigi, Tim Sultan TV melaporkan di masing-masing di masing-masing di masing-masing